Halo, nama saya Mariani Saya Ahmad Nugra Capri Saya Rien Aresti Saya Andi Febrian Saya Yudha Maen Ratama Saya Osas Saya Rika Putri Arenti Aku Amel Saya Kami Beratama Dinas Kibdiani Nama saya Nekadu Suryani Biasa dipanggil Osas Saya kuliah di Universitas Nurir Hamzah Prodi Ilmu Pemerintahan Semester 3 Jurusan Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi Semester 8 Semester 8 Kalau menurut saya pribadi Seni itu segala yang diciptakan oleh manusia Dan menghasilkan unsur keindahan Jadi kalau indah menurut saya Itu sudah termasuk seni bagi saya Seni itu menurut saya adalah ledakan Kalau dari pantangan saya Adalah sebuah rasa yang dikelola menjadi sebuah karya Dimana seni itu tempat kita menuangkan gagasan kita Menuangkan emosi kita secara bebas Kalau menurut saya seni itu burung ya Ibarat burung yang bergerak bebas Seni merupakan karya manusia yang dapat menimbulkan rasa senang dalam tubuh manusia Kalau menurut kamu penting gak sih seni itu di dalam hidup kamu? Seni itu penting Penting Pasti penting Sangat penting Menurut saya penting sih Seni dalam hidup saya itu cukup penting Penting, sangat penting Sangat penting bagi saya Karena setiap manusia itu terdapat seninya masing-masing Saya bosani Saya bisa menuangkan semua imaginasi saya dalam bentuk puisi Sehingga kebosanan saya itu tadi hilang Selain untuk menghibur diri kita Juga bisa untuk menghibur orang lain Soalnya kalau gak ada seni itu kayak gak berwarna gitu Jika tidak ada seni Saya tidak bisa mengekspresikan bagaimana Kesedihan, kebahagiaan Mungkin kalau gak ada seni Gak tahu mau jadi apa saya Karena hampir setiap hal yang kita lakuin dalam kehidupan itu Pasti ada sampah-sampahnya sama seni Kayak jalan dengan seni Makan dengan seni Ya banyak hal yang lakukan dengan seni Coba kamu ceritain dulu Pertama kali kamu kenal seni itu kapan Dan gimana kamu bisa kenal seni Pertama kali saya mengenal seni Sejak dari SD Dari SD Kalau kita dikenalkan sejak dari kecil dari SD Kita sudah belajar seni Di situ tuh saya tuh diajarin menggambar Di laki menari Awalnya saya tidak tahu menggambar itu gimana Itu udah mulai ikut kegiatan kayak sanggat tari gitu Terus pernah ikut lomba Menggambar juga di museum Dan lukisan yang pertama saya lukis adalah gunung Gunung, rumah, dan padi Namun saya menilai itu bukan dari bagian diri saya Mungkin banyak lah terdampak seni-seni gitu Baik seni musik, seni teater, segala macam kayak gitu Dari Belanda Cuman saya belum menyadari kalau seni itu berdampak dalam hidup saya Tapi seiring berjalannya waktu Setelah saya SMP, tingkat SMP saya menyukai bidang musik Menyukai beberapa aliran-aliran atau genre musik Di situ saya tertarik dengan Oh itu yang namanya seni Kayak dari, kayak udah darahnya aja gitu Suka aja dari situ Ngeliat papa yang suka nyanyi Ngeliat abang yang suka main band Dan juga di rumah tuh udah ada studio-studionya gitu dulu Kayak orang yang tarian studio gitu Jadi kalau keluarga sering main-main di situ Sampai kapan sih seni itu akan mengalir di dalam diri kamu? Gak ada batasnya ya Saat orang sudah tahu dan mengerti bahwa seni itu dibutuhkan Sampai akhir hayat saya Sampai mati Sampai maut memisahkan Sampai kapanpun sih Karena seni itu sangat berarti lah bagi itu Saya butuh seni gitu nah Jadi sampai saya mati Baru saya tidak bisa melakukan itu lagi gitu Sampai untuk waktu yang tidak ditentukan Namun saya berharap Selalu-selalu berharap Seni ini akan selalu ada dalam diri saya Selagi saya hidup Selagi saya bisa berekspresi gitu Akan selalu ada gitu Kamu punya gak sih kayak Keinginan menjadi seniman gitu Kalau menjadi seorang seniman Seniman itu berarti kita memang hidup dari seni gitu Kalau dulu sih saya tidak berpikir ya untuk menjadi seniman Saya dulu bercita-cita menjadi arsitek Saya gak ada cita-cita jadi seniman Kalau seniman untuk dikenal orang Itu gak terlalu untuk berkeinginan ya Tapi seiring berjalannya waktu Saya melihat keliling saya tentang seni Kayak saya kepikiran Wah kayaknya teru deh Kalau saya menjadi seorang seniman Bisa ibaratnya itu mencurahkan Semua tentang kehidupan kita Jadi semakin ingin Mengetah seni itu kayak mana sih Lihat seniman-seniman itu Jadi kepingin-kepingin Sehingga keinginan saya untuk menjadi seorang seniman itu Muncul dalam diri saya Saya dulu pengen jadi pilot sih Kalau gak jadi dokter Cuman kalau menjadi seniman Yang seniman banget Belum tahu sih kayaknya enggak Sempat terbesit ada Itu pengen jadi koreografer, dancer gitu Jelas saya ingin Kalau keinginan itu pasti ada dalam diri Aku cuma pengen kayak Aku punya karya Tapi membanggakan diri aku sendiri Dimana karya-karya saya ini Berguna dan bermanfaat Bagi orang-orang yang Benar-benar membutuhkan Emosi yang lebih Dan saya bisa membantu mereka Dengan saya menuangkan karya-karya saya tadi Yang sudah saya Tanamkan sekarang Sampai kapanpun Saya akan tetap ada di seni gitu Maksudnya Entah saya kerja apapun nanti Entah saya hidup dimanapun nanti Jadi hobi saya Seni ya tetap saya lakukan Mungkin itu Hanya waktu yang bisa menentukan Tapi ya Tuhan berkendak mungkin ya Insya Allah lah Pengen sih jadi seniman Oke terima kasih Rika Iya sama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih ya Mer Sama-sama Terima kasih Sampai jumpa lagi Di Oke Oke terima kasih Oke Bye Baik halo Halo juga Tapi di dalam Arsita itu kan ada Beberapa Termasuk seni lah Untuk membuat Bagaimana Keindahan rumah Membuat bentuk rumah Membuat bentuk rumah Namanya juga arsitek Disitu banyak seni juga yang terdapat Mungkin ya bisa dibilang Ya Arsitek yang berseni Tapi bukan seniman Oke Arsitek yang berseni Iya Kalau itu sih Sempat terbesit Ada ya Itu pengen Pertama kali kenal seni Pertama kali kenal seni Kenal seni Oh lupa saya Mungkin waktu Di dalam kandungan Ibu saya sering ngeband Dalam kandungan Ibu saya sering ngeband Kalau untuk mengenal seni Mungkin sudah Dari dalam janin Sudah tahu seni ya Yang lebih Saya Mengenal seni itu Pas saya nonton Naruto Nonton Daidara Seni adalah Ledakan Nah dari situ Berbagai seni Saya belajar dari musik Teater dan sastra semuanya Untuk wisi Sehingga Misalnya kita tahu Ay Amang Ini selesai Dua Ini selesai Siapa yang bisa Bermani Bang Yuna kayak gini Bang Topi kayak gini-gini Tapi Tidak bisa Amang Nganan Nyo Bila ulang kampung Nganut Ay Oh Bina Cerit Wah Yuna Saya Apa? Saya apa? Mau tanya Mau tanya Mau tanya Mau tanya Mau tanya Bina Oh